Oke kita udah masuk mes ke enam Indonesia day kedua Langsung aja nih wet keep us selalu ya guys ya Membayang-bayangi katul istiwa guys Eh tapi enggak ya langsung ke graveyard guys Nah aduh Souza berhasil menumbangkan satu orang First blood presented by BCA tentunya yang kita lihat tadi ya Disini juga ada Rosugo yang apakah bertemu dengan Kenapa dengan bermuda kedua kita kita bermuda pertama Bener-bener adem banget dari segi dropzone Tapi bermuda kedua kita lihat banyak banget tabrakan yang terjadi Di fase early phase kita kali ini dimana kita dari seorang Iqal Dengan skarnya Eqal-qal-qal gue dukung lukal Yes gue suka banget gimana Iqal ngehandle Kesempatan ini menjadi berharga banget Waktu yang dia gunakan ini jadi lama banget Dan ini bakal bagus untuk temen-temen dari FR Karena dia bisa collect info Oke ada satu player di depannya persis Yang artinya itu lawannya yang paling berdukata Sampai dropzone awalnya Sekitaran bermuda udah pasti GRC dan double kill Tentunya presented by Samsung Galaxy A Series Masih ada jebaku Aduh kau kau Bisa melalui kesempatan yang emang udah tercipta Dari arah seorang Iqal dan Iqal pun Sudah diculik begini saja Walaupun ada pertolongan dari Darko yang sedikit terlambat Bisa gue bilang Julia Oke tapi tadi kita lihat ya Darko akhirnya menerima informasi Dari seorang Iqal yang berhasil di pick off oleh Mario Oke Mario bisa pick off Iqal Tapi informasinya nyampe ke temen-temennya yang lain Yang berdekatan dengan dia Sementara yang ruin Siapa yang udah tusun guys Dari Mario dia sendirian Gak punya cara beri temen-temen ya Jaraknya cukup jauh Cuman kalau kita lihat Pergerakan dari First Rider Eclipse kali ini cukup bijak Siapa yang udah tusun coy Karena ada gak satu orang yang jaraknya sejauh itu Gak liat guys aku kayak selagi makan guys Siapa yang udah tusun guys Kok bermuda lagi Iya nih bermuda bermuda Tiba-tiba ada echo juga ada secure Burgatory Eh kalah hari Burgatory Terus terjadi anyway Uefi Kalah hari Rosugo bang Rosugo Ipos Ipos gasmu Siapa yang bilang Ipos lu Gue tampol-tampolin ya Yang pada bilang Ipos tusun guys Gue tampol-tampolin lu pada mau lu Ipos masih aman-amanan aja di Blujon lu Di pas pos 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 Gue tampol lu Ini sih Adila gue tampol ya Adila ya untung cewek lu Adila Berbahaya gue rasa harus segera diantisipasi secepat mungkin Rochugo bang oke oke Pasal baru kita bilang ya Gue tungguin nih Rochugo yang ngekill Ngetahuin ya kan Air 2 Jadi gue rasa Di round kedua kali ini mereka akan lebih sabar lagi dalam bermain Nah Kamu ngomong tentang sabar Sabar nonton Sabar bang oke Sabar sabar Sorry sorry guys ya Sambil ngemil Biar perut lu gak bersabar lagi gitu kan Langsung aja pake promo dari kita Yang ngomong Ipos tusun gua tandain lu lu Gua samperin kurumalu mau lu Gua samperin kurumalu Sangat besar kemungkinan Disintosa bakal ada tim lain yang dateng kesana juga Makanya dia ambil jalur Tengahnya menyenang Kamu nengi Iya sebenernya secara leader buat Lagi ada di papan kiri Iya iya Masih mungkin peluang untuk Opi Griffin Survive stay di papan kiri Dan itu bagus Sampai di match terakhir harusnya Harusnya itu bagus Buat di match terakhir Ya kan Ipos garis keras Baru pada dateng guys Baru pada dateng guys Iya gak Iya gak Kali ini Masih lengkap 4 pemainnya Ipos garis keras pada baru dateng guys Daripada Opi Griffin itu sendiri Mengingat tadi Di round kedua Mereka Eh round pertama Mereka harus terkena Sedikit Cutting rotation Daripada musuhnya Yaitu Galaxio ya Tadi Jadi kali ini gue rasa Opi Griffin gak mau Membuang otak Eh ketemu lagi loh Ketemu Ketemu harusnya Pasti ketemu Akan jadi rematch Dan gini Kayak Dari arah Killboxnya juga Selalu mengincar Gitu ya kan Kondisinya Emang itu Benar-benar harus diperhatikan Sekarang killbox sendiri Karena kalau misalkan sampai Berada di radar tersebut Bakalan yang namanya Terancam Sayangnya Rosugo Academy Tadi Itu kepek jauh banget Gara-gara Yaitu tadi Early fight Yang ada di area Setosa Yang gak sempet kita Pantau Gara-gara Tadi kita juga Disoroti FR Dan juga JRC Tadi pick-off di awal Gitu ya Waduh Awas Awas itu danger itu Gimit Itu depan lu danger itu Merah itu Merah cok Gimit Di early game Apalagi ini Panggung besar Dari Piala Presiden Esports 2022 Sayangnya Onyco Limbus Kelar dia dari arah Kapton Dia akan bertemu dengan Arah-arh Kio Kazu Sang kapten Mengenai si ekinnya juga Sudah terkikip Jangan kelihatan Suruh siapa nembak Suruh siapa nembak Suruh siapa nembak Suruh siapa nembak Selamat tapi Gaduh Sayangnya terpikop Disana oleh Kapten Legalock Wow Gila Gila kapten terkuat di mukamu Memang Gak kaleng-kaleng Kita lihat dari segi Posisioningnya juga Dari Legalock cukup Tinggi dan cukup Luas visionnya Tapi Pac-Man Halo Boleh-boleh guys Tapi hati-hati Di depan Masih ada orang lain Nah Onyx butuh tayo guys Waduh 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 Sulit nih guys Sulit nih buat RRK ini Benar-benar Dibikin ke arah lobby Sekarang juga Akhirnya Ini semua bisa ter-delay Terorganisir dengan baik Walaupun Harga yang Bipo sebenarnya Dapet piala presiden Waduh Orang ketiga semua coy Nunggu Legalock ya Nunggu Legalock guys ya Wuuu Nice 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 Weh RRB malah yang ini Selamat 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 kalau operator ya guys aku liatin impus terus guys udah mau masuk ya guys ya wah gila itu udah padet banget tengah guys tengah itu udah padet banget co udah padet banget guys itu guys bener 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 tapi itu adalah strategi pemanfaatan yang cukup baik pembacaan situasi dari arah Kikazu yang akhirnya bahkan dia bisa hidupin lagi temennya gitu kan itu menjadi satu advantage untuk temen-temen dari arah Kikazu mengingat ini menit ke 9 masih 10 tim yang tersisa berarti ini tempo permainannya cukup lambat walaupun early pace yang tadi sedikit bang dimas mana bang turu turu ipos ngepur clock tower berdarah iya nih clock tower berdarah nih guys clock tower tuh udah udah full co udah full co gak tau nih ipos bakal nabrak yang mana guys bang jangan makan di depan orang puasa nah ada yang puasa guys rediksi juara bang ipos sih nice nice steffy aduh untung aja gak kena tayai ayam guys masuk ke lubang masuk ke lubang masuk ke lubang mencoba menyelamatkan diri walaupun arkaya adalah dua temannya sendiri aduh gak bisa cucu aduh 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 masih bisa hidupin gak guys awas itu ada rajur itu di atas tuh ya kan ada rajur guys di atas guys mana ipos sih tinggal ada dua orang aja nice nice gila rajur ya kisah gila rajur ya kisah coba untuk display lagi oleh seorang kazurazor kali ini tapi kita lihat rajur akan melakukan target selanjutnya ke arah seorang ikan harusnya darkol dari belakang awas hati-hati gak kayaknya darkol bakalan pergi begitu aja keputusannya teras bijak hajus fans keputusannya yang sama ijia karena kari sirkul udah di jalan julia dan lu kelar dari factory sampai clock tower aduh zona sakit coy itu udah pasti bakal ditatakin sama temen-temen dari galaxio zona sakit sih kalau dari arah-araku harus puas di peringkat 9 ataupun 8 itu hitungannya 6 tambah 2 atau tambah 3 aja julia jadi zona sakit bang zona sakit bang yang lebih tinggi lagi dari cuman 9 atau 8 cukur-cukur bisa survive oh dia dia ngidupin deh guys ya jadinya ngidupin guys oh gitu-gitu main RRQ ya nggak boleh-boleh-boleh guys oke i-fos masih utuh guys di sini guys i-fos masih utuh i-fos masih utuh i-fos masih ada di factory tapi ingat tadi sempet gue mention bahwa di central circle itu udah ada 4 tim sekaligus yang mana ketika temen-temen dari luar zona masuk ke dalam circle PR-nya cukup banyak apalagi yang sisa seorang diri kayak tadi itu bakal membuat dia menjadi kayak apa ya kayak ikan dikasih ke tumpukan kucing yang ada dan bahkan ada satu temen-temen yang seorang kimit kayak soal darkol yang tidak mampu dialau langsung terjatuh begitu saja di luar zona gue rasa nggak ada harapan untuk persediaan eclipse ada ray dengan handgunnya tapi ternyata raynya pun berhasil dibatalkan oleh seorang abad setengah pengenai snipernya gedai menyusul hamas dua kill berhasil didapatkan atas ses alphae i-fos divine diam-diam mengubah permainan di mana maybe pun berhasil didatuhkan oleh mister zero five sementara galaksnya dengan satu poin eliminasi yang masih bertahan mengawasi kampanye yang mereka tepatin sepakat dan ini semakin panas lagi apalagi sebenarnya ternyata circle 9 abad kotor 5 ah ah masak garisnya ini terus gak pernah dikasih lihat ini kenapa ya ya dari dulu gak pernah dilihatin 05 lagi guys itu guys oh nice gaprah milih IOJ apa ini guys mending IOJ apa Garci guys mending IOJ ya Garci kayaknya kedua guys tinggal letak-latakin dong ini guys tinggal letak-latakin dong ini nih pos nih oh nyayur boy 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 nyayur boy ayo abak kasih paham abak 05 gila itu pelontar dari mana guys satu tim satu tim lagi apa yang terjadi ayo lu ngapain lu 4-4nya disini lu pos pos masuk pos oke one by one guys one by one guys one by one evos melawan opi ya guys ya evos evos melawan opi guys ayo zona sakit bang zona sakit masih di repap co maksa banget coy maksa banget maksa banget ya opi opi-opi ya dah maksa banget coy 4 lawan 2 boss boy ayo ya guys ya eh bion aduh oke udah-udah hidupin lagi guys 05 sudah di depan mata itu ada yang turun ada yang turun nice gila 05 di boss masih bisa ada 1 tapi pada air maaf abok di boss ya pakai wm depan mata boy dipus dipus boy botak wah botak itu edo ya edo botak guys edo edo botak edo kan aku bilang guys ya jersey bukan bukanlah masalah bukanlah kutukan guys edo botak guys edo guys i i